Pemirsa pengelola Bandara Hitro London pada Senin 5 April menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Inggris. Pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson dinilai telah melewatkan sejumlah kesepakatan. Pernyataan tertulis dari CEO Bandara Hitro, John Holland Kay, menyebutkan bahwa diperlukan garis waktu yang lebih jelas untuk industri penerbangan. Pemerintah sebelumnya pada hari Senin mengatakan bahwa terlalu dini untuk mengatakan apakah liburan bisa terjadi musim panas ini. Pernyataan tersebut dinilai menunjukkan rencana pembukaan kembali perjalanan internasional kemungkinan akan diundur melebihi tanggal 17 Mei seperti yang direncanakan sebelumnya. Dalam jumpa pers, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan dia tetap berharap bahwa tanggal 17 Mei pembukaan kembali perjalanan internasional akan dipenuhi. Holland Kay sebelumnya mengatakan kepada radio BBC bahwa Inggris harus membatalkan persyaratan karantina untuk penumpang yang datang dari negara-negara yang memiliki tingkat kekhawatiran COVID-19 rendah. Dari London Inggris, kontributor Nusantara TV melaporkan.